Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan mulai kebaktian kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku datang, lihat lagi yang di hati menunggu, menunggu aku datang. Hai maaf, bidang tangan, kau yang lelah, kau tidak tangan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil aku datang. Tuhan Yesus memanggil aku datang. Hai maaf, bidang tangan, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, mari datang. Tuhan Yesus memanggil aku 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 datang. Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, mari datang. Tuhan Yesus memanggil aku datang. Tuhan Yesus memanggil aku datang. Seperti aku dan kau Hai mari datanglah Kau yang sesat hari datanglah Sungguh lepung Tuhan Yesus memanggil Kau yang sesat hari datang Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Silahkan Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema yang menjadi perlindungan kita pada minggu ini adalah Gereja yang kreatif dan inovatif Merupakan sebagai bagian subtema Daripada tema dalam rangka hari ulang tahun GKI Kaping Pori ini Sudah kekasih terkait dengan Tema pada minggu ini Dengarkanlah Nats pengantar yang saya sampaikan di dalam 1 Korintus 16 Ayatnya yang ke-9 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 Sebab disini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting Sekalipun ada banyak penantang Kesedera inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa konteks ini tidak hanya berlaku bagi Paulus Tetapi juga bagi kita ada banyak kesempatan yang memang harus kita kerjakan Terutama ketika kita bicara tentang kehidupan kita sebagai gereja Agar dengan setiap apa yang kita kerjakan Terutama Kiranya Terutama Mari kita sambut dengan menyanyikan Ku Berbahagia Ku Berbahagia Timur Menjauwati Pernama Kerik Tuhan Ke Yasir seja Dua Per 1979 Seperti Aku menyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Pasra sempurna nikmat badu Suka solgawi malik-malikku Aku malaikat, amat-amu Kasih dan amat bersertaku Aku menyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku menyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku serahkan diri penuh Dalam Tuhan ku, hatiku tenu Sambil menyongsong kemarinya Aku menyanyi bahagia Aku menyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku menyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya 1 Yohanes 1 ayat 9 ayat sampai dengan 10 mengatakan demikian Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucihkan kita dari segala kejahatan Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa Maka kita membuat dia menjadi pendusta Dan firmannya tidak ada di dalam diri kita Sudah dikasih Apakah kita menginginkan Allah menunjukkan kesetiaan Dan keadilannya bagi kita Kalau ini yang kita harapkan Baiklah kita Mau mengaku dosa di hadapan Tuhan Atau Apakah membuat Allah menjadi sang pendusta Itu hanya bisa terjadi pada diri kita Yang tidak pernah menyedari akan keberdosaannya Tapi saya mengajak bisnis saudara Sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa Biarlah dengan penyadaran dan pengakuan itu Kita berhak untuk boleh mendapatkan kasih setia Allah Dan juga caranya di dalam dia menunjukkan keadilannya bagi kita Saya mengajak saudara Untuk bersama terlebih dahulu Menyatakan pengakuan dosa dan penyesalannya di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan 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 Bapak di serga Inilah doa kami Inilah pengakuan kami Sungguh sebenarnya kami tidak layak ada di hadapan engkau Karena dosa-dosa yang kami lakukan itu Sesungguhnya kami berhak mendapatkan murka dan hukuman dari engkau Tetapi di dalam Kristus kami melihat engkau sebagai Allah yang penuh Lemah lembut dan penuh kasih Oleh karena itu kami memerlukan itu dengan datang kepada engkau Jangan engkau Jangan engkau tinggalkan kami Jangan engkau berikan penghukuman itu bagi kami Tetapi kami memohonkan pengampunan yang dari engkau Kami memohonkan kasih setiamu itu nyata pada diri kami Rekan itu Bapak di serga biarlah pengampunan yang kami mohonkan itu Nyata pada diri kami Supaya kami menyadari siapa diri kami Supaya kami mampu Mewujudkan apa arti bersyukur Akan setiap apa yang Tuhan telah berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus pengampunan Tapi juga keselamatan Terimalah doa kami Karena dengan sungguh kami memohonkannya Di dalam putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Amin Makin dekat Tuhan Makin dekat Tuhan Makin dekat Tuhan Dekadamu Misu Makin dekat Tuhan który Jatuh kepadamu Makin dekat Tuhan Makin dekat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tetapi Allah yang telah mengasih kita Dan yang telah memutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Demikianlah berita nugerah dari Tuhan Selamat menikmati 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 Kekotanya Pertama Di negeri Bersama Tuhan Selamat menikmati Tentu Tentu Selamat menikmati Di kota Kami memerlukan Selamat menikmati Sehingga Selamat menikmati Ditambahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Amin Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 Wahyu 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke 13 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman yang kudus Maaf Inilah firman dari yang kudus Yang benar Yang memegang kunci daun Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu Bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akanku serahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku bahwa aku mengasih engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tukun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu Barang siapa menang Ia akan ku jadikan sokok guru Di dalam baik suci Allahku Dan ia tidak akan keluar Lagi dari situ Dan padanya akan ku tuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari sorga Dari Allahku Dan namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaklah yang mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada Jemaat-jemaat Demikianlah Firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua Yang mendengarkan firman Tuhan Serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari Haleluya 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 Sudah saya menyampaikan salam dari jemaat kami GKI Kota Wisata Gereja yang baru berusia 3 tahun Yang berada di dekat Kampung Cina Kota Wisata Kalau sesudara datang disana Adanya di Ruko-Ruko Masih belum Berwujud gereja Di Ruko-Ruko Kami punya 12 Ruko Yang harus disewa Demi kegiatan-kegiatan Ibadah disana Tapi sedang berjuang Untuk mendapatkan IMB-nya Untuk mendirikan gereja Saudara kekasih Saya ingin menyapa Saudara dengan sebuah pantun kecil Makan ikan bakar Bersama seorang darah Apa kabar Saudara-saudara? Baik Luar biasa Biarlah kebaikan itu tetap menjadi milik saudara Tetapi di saat yang sama Biarlah kita selalu mau melakukan yang baik Dimanapun Di gereja sekalipun Supaya kalau kita selalu melakukan yang baik Di tengah-tengah persekutuan kita Gereja kita Pelayanan kita Kesaksian kita Rasanya indah Rasanya banyak orang mungkin at home Betah Kalau setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri Sudah dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema kita Sebagaimana di awal tadi katakan Gereja yang kreatif dan inovatif Saya pernah pacaran Saudara-saudara Ya pendeta juga Untuk mendapatkan istri Pasti harus melalui pacaran dulu Enggak ujuk-ujuk langsung Dia harus jadi istri saya Pacaran untuk mengenang Waktu itu saya dicerbon Saudara Orang-orang itu Ketika saya bercerita Dia mengatakan Ah dasar kamu kreatif banget sih Ceritanya begini Saudara Waktu itu saya pacaran Kurang lebih jarak dari gereja Ketempat rumah pacar saya itu Kurang lebih 3 km Orang kan pengen selalu Bareng Dekat dengan kekasihnya Saya juga demikian Dan kami selalu naik beca Di cerbon masih banyak beca Jakarta sudah terlarang Haram hukumnya Kalau beca ada di Jakarta ini Tapi di cerbon banyak Waktu itu saya Memilih tukang becanya Yang sudah tua Kenapa saudara? Supaya bisa lama Sehingga saya bisa dekatan Bisa bersentuhan tangan Dekatan kan mana-mana juga Satu beca gitu ya Jadi lama ngobrolnya Bisa panjang lebar Kapan lagi kesempatan Bisa berlama-lama Dengan tukang beca Dengan kekasih saya Waktu itu Pacar saya ini Tidak pernah terpikirkan Tapi ketika sudah berlangsung lama Saya cerita lagi Oh dasar kamu Pantesan Itu yang milihnya Tukang beca yang tua Yang tenaganya loyo Sehingga lama sekali 3 km itu sampai ke rumahnya Dekat di dalam Tuhan Yesus Mungkin ini salah satu Sebuah kreatifitas Untuk mendapatkan Kepuasan tertentu Sudah kekasih Pasti saudara juga kan Pengenlah Dalam sebuah Kegiatan Ataupun juga Dalam kehidupan beriman kita Ataupun juga Dalam beribadah kita Kita juga pengen Merasakan kepuasan Kepuasan Sukacita tersendiri Tetapi Mungkin kalau kita Menghadapi Atau menjalani Dengan hal yang rutin Yang biasa-biasa Pasti pada saatnya Sampai pada titik jenuh Membosankan Ah ke GKI Kaping Pori Suasana seperti itu Tidak pernah berubah Berubah Keadaan seperti itu Kotbahnya seperti itu Pendeta nyampaikannya Seperti sudah ketahuan Caranya Nyanyiannya Nyanyian seperti itu Tidak pernah beda-beda Sudah kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Itu kalau itu yang terjadi Berarti gereja kurang berkreasi Gereja mungkin belum Melakukan inovasi Inovasi Sudah kekasih Di dalam Tuhan Yesus Tentu dalam Bentuk pelayanan Kita juga ingin Memberikan kepuasan Kepada jemaat Supaya mereka Betul-betul at home Apalagi ketika mereka Di dalam kesehariannya Sudah momot Sudah pusing Sudah stres Mikirin pekerjaan Mikirin keluarga Dan sebagainya Apalagi kalau Keadaan-keadaan Keamanan Keamanan Ataupun juga Ekonomi rumah tangga kita Tidak terlalu nyaman Tidak terlalu Stabil Membuat kita menjadi stres Kita datang ke gereja Supaya menjadi tenang Supaya terhiburkan Supaya mantap lagi Untuk menjalani Dan menghadapi Berikutnya Dan terkadang memang Kondisi ibadah itu Menentukan kita Oleh karena itu Mungkin kita juga Memang harus berpikir luas Untuk bagaimana Memfasilitasi itu Tetapi juga Jangan Mengutamakan Kepentingan kita Saja Pengen mendapat Pengen dipuaskan Pengen dilanyani Pengen mendapatkan Karena itu banyak Di antaranya juga Anggota jemaat GKI Yang seringkali Jajan Jajan itu berarti Pengen Dipenuhi kan Keinginannya Persekutuan disana KKR disana Didatangi Didatangi Pokoknya ingin Mendapat Mendapat Sudah kekasih Sebenarnya Tidak perlu Haruslah Tergoda Dengan Hal-hal Yang seperti itu Jangan hanya Kepentingan diri Untuk dipuaskan Keinginan-keinginan kita Untuk dipuaskan Sekali-kali deh Melayani Sekali-kali Sekali-kali deh Bercerita Sekali-kali deh Menyampaikan Pirman Tuhan Yang hanya ingin Mendapatkan Pirman Tuhan Mendapatkan Suasana Dan sebagainya Berikan suasana Bagi orang lain Sehingga dengan Kehadiran kita Bisa menenangkan mereka Bisa membahagiakan mereka Bisa memberikan Pengharapan Buat mereka Kalau kita sudah Terbiasa melakukan Itu berulang Berulang Pasti kita akan Menemukan Sejahtera Yang sebenarnya Di sana Ternyata Kedamaian diri Tidak hanya ditentukan Saya mendapatkan Kotbah si pendeta Anu Di gereja Anu Suasana Ibadah di tempat Anu Dengan pemusiknya Dan juga dengan Penyanyi-penyanyi Yang luar biasa Sesedera Melayani Beribadah Itu Kuncinya Bukan Mendapat Sebenarnya Tapi bagaimana Memberi Dalam liturgi Kita memberi Sedera dan saya Bagian daripada liturgi Kita memberi Memberi Segala satu Yang ada Di dalam diri kita Dan semata-mata Semuanya itu adalah Solidio Gloria Sudah dikasih Di dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan Sedera ketika Menjadi bagian Jemaat GKI Kaping Pori ini Adakah Merasakan Pertumbuhan Adakah Merasakan Kenyamanan Adakah Merasakan Sukacita Ketika beribadah Ketika Melayani Ketika bersama-sama Bersaksi Kalau itu Yang terjadi Sesudara Tataplah Kita Lakukan Terus Di saat Yang sama Kita Mau memberinya Juga Kepada Orang Lain Supaya Mereka Juga Merasakan Bagaimana Mereka Nyaman Ketika Mereka Melayani Ketika Mereka Bersekutu Ketika Mereka Bersaksi Kita Belajar Dalam Kesempatan Sesudara Sesuai Dengan Pembacaan Firman Tuhan Tadi Dari Jemaat Philadelphia Jemaat Yang Mendapatkan Surat Dari Yohanes Ketika Yohanes Mendapatkan Penglihatan Di Pulau Patmos Sebelum Kita Bicara Dan Melihat Bagaimana Jemaat Ini Melakukan Kehidupannya Sebagai Gereja Tuhan Kita Melihat Jemaat Jemaat Yang Lain Ada Tujuh Jemaat Termasuk Di Dalam Philadelphia Dimana Jemaat Jemaat Mendapatkan Surat Yang Sama Dari Yohanes Terkait Dengan Kehidupan Pergumulan Keadaan Ibadah Mereka Sikap Mereka Moral Mereka Yang Pertama Sesudara Adalah Jemaat Ephesus Jemaat Di Kota Ephesus Adalah Jemaat Yang Masa Lalunya Terkenal Akan Kebaikannya Sesudara Kekasih Dalam Tuhan Yesus Tetapi Pada Saatnya Mereka Kehilangan Kasih Yang Mula Ada Apa Dulu Baik Tapi Sekarang Mereka Kehilangan Kebaikannya Itu Mereka Kehilangan Makna Kasih Yang Mula Mula Yang Mereka Hayati Mungkin Ada Banyak Pencobaan Tawaran Ataupun Yuga Hal-hal Yang Mempengaruhi Mereka Mungkin Hambatan Mungkin Pertentangan Di Dalam Kota Simirna Yang Kedua Sesudara Ini Menyedihkan Kota Ini Berada Di Bawah Serangan Iblis Dan Orang-orang Kristen Yang Tetap Setia Disampaikan Disana Bahwa Kalo Mereka Tetap Setia Menjadi Orang-orang Kristen Akan Dijanjikan Memperoleh Upah Motivasinya Ingin Mendapatkan Upah Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi Orang Kristen Sebenarnya Keselamatan Itu Sudah Tersedia Mahkota Kehidupan Itu Sudah Diberikan Bagi Kita Di Dalam Kristus Yesus Di Dalam Ayat Yang Kita Baca Tadi Ayat Yang Kesebelas Tidak Jangan Sampai Seorang Pun Mengambil Mahkota Kehidupan Tetapi Mahkota Kehidupan Diberikan Kepada Mereka Yang Benar Menyatakan Iman Dan Membucut Di Dalam Perbuatan Yang Real Sebagaimana Matius Pasal 25 Apapun Yang Engkau Lakukan Pada Mereka Yang Lemah Dan Kecil Ini Engkau Sudah Melakukannya Untuk Silahkan Menikmati Kesukaan Sorgawi Kepada Mereka Yang Setia Tuhan Memberikan Mahkota Kedup Jahat Dan Beberapa Orang Mereka Terpengaruhi Oleh Lingkungan Lingkungan Jahat Jemaatnya Anggota Jemaatnya Ikut Melakukan Jahat Melakukan Pengajaran Pengajaran Palsu Dan Melalui Surat Yang Disampaikan Yohanes Mereka Dipanggil Untuk Segera Bertobat Bertobat Berarti Berputar 180 Derajat Kembali Lagi Kepada Jalan Yang Benar Jangan Ikut Ikutan Dunia Di Sekitarnya Atau Yang Betul Jahat Dan Melakukan Apa Yang Tidak Benar Di Mata Tuhan Lalu Jemaat Yang Keempat Sesudara Kota Tiatira Kota Ini Dipengaruhi Oleh Kerusakan Moral Sudah Bobrok Orang Kristen Tapi Bobrok Sudah Dikasih Di Dalam Tuhan Yesus Oleh Karena Itu Mereka Sesudara Bagi Mereka Mereka Yang Sisa Sisanya Yang Masih Bertahan Supaya Mereka Tidak Tertipu Oleh Karena Itu Mereka Dipanggil Untuk Menyatakan Kebenaran Jangan Ikut Ikutan Kebebrokan Yang Ada Lalu Yang Kelima Sesudara Kota Sardis Adalah Jemaat Yang Mati Entah Kenapa Kematian Jemaat Ini Sudah Lenyap Jemaat Ini Sudah Tidak Ada Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Kenapa Jemaat Ini Mati Hanya Sedikit Saja Jemaat Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Lingkungan Tapi Bagi Mereka Yang Sedikit Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Lingkungan Sekitarnya Nasihati Supaya Bangun Jangan Ikut Ikutan Mati Ketika Banyak Orang Dalam Pertumbuhan Kedupan Imannya Mati Jangan Mereka Ikutan Sekarang Wake up Atau Get up Bangun Segera Tunjukkan Dirimu Ada Makna Panggilan Yang Harus Dinyatakan Yang Harus Dilakukan Kekasih Jemaat Yang Keenam Adalah Jemaat Kota Philadelphia Yang Menjadi Fokus Kita Ini Sesuatu Yang Berbeda Ternyata Jemaat Ini Adalah Jemaat Yang Menerima Pujian Hangat Kuncinya Adalah Karena Kesetiaan Mereka Di Masa Lalu Tapi Juga Memucut Di Saat Ini Dan Terus Berjuang Menghadapi Setiap Tantangan Apapun Kesetiaan Itu Menjadi Bagian Kehidupan Mereka Dapatkan Pujian Dan Yang Ketujuh Adalah Jemaat Laodikia Jemaat Ini Ditegur Karena Seringkali Kompromi Tetapi Masih Diberi Kesempatan Untuk Segera Bertoba Itulah Gambaran Jemaat Jemaat Melalui Apa Yang Mendapatkan Surat Daripada Yohanes Ketika Dia Berada Di Pulau Patmos Isinya Adalah Menyampaikan Teguran Menyampaikan Nasihat Menyampaikan Kebenaran Kepada Mereka Supaya Mereka Menyadari Kembali Akan Identitas Diri Sebagai Orang Yang Mengikut Kristus Yesus Sudah Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali Kita Mengarah Kepada Jemaat Philadelphia Jemaat Ini Dipuji Karena Kesetiaan Di Masa Lalu Walaupun Ternyata Mereka Juga Berhadapan Dengan Beritu Banyak Pertentangan Dan Kesulitan Kesulitan Di Dalam Hidup Kesulitan Yang Dihadapi Jemaat Ini Terjadi Karena Didapat Dari Kesulitan Yang Berasa Dari Luar Mereka Jemaat Ini Berada Di Suatu Lembah Kiri Kanannya Ada Gunung Gunung Merapi Di Saat Tertentu Terjadi Gempa Bumi Karena Adanya Gerakan Gerakan Erupsi Di Gunung Merapi Tersebut Sehingga Terkadang Kalau Terjadi Letusan Ataupun Ada Gempa Bumi Yang Menghancurkan Mereka Terpaksa Menyingkir Sehingga Sesedah Pertumbuhan Jemaat Ini Sangat Minimal Kalau Saya Belajar Ketika Saya Melayani Di GKI Rengas Dengklok Dulu Saya Melayani Di Sana Sebelumnya 16 Tahun Jemaat Ini Pertumbuhannya Betul-betul Minimal Pertumbuhan Setahunnya 0,0 Sekian Jadi Pertambahan Anggota Itu Sangat-sangat Kecil Sekali Ya Agak-agak Mirip Dengan Jemaat Philadelphia Ini Oleh karena Keadaan Itulah Mereka Menghadapi Kesulitan Tapi juga Sesudara Dari luar Itu Karena Adanya Jemaah-jemaah Yang disebutkan Sebagai Jemaah Iblis Yang Sesat Yang Menyatakan Dari kelompok Atau golongan Tertentu Terutama Dari kaum Yahudi Tetapi Sebenarnya Mereka Adalah Orang-orang Yang palsu Orang-orang Yang ingin Menghadirkan Penyesatan Jalan sesat Kepada Jemaat Yang ada Di sana Ini Gak mudah Kita menghadapi Hal yang Seperti itu Tapi Jemaat Vila DLP Menjadi Jemaat Yang Mampu Tetap Bertahan Di dalam Iman Percayanya Karena Kesetiaannya Itu Sesudara Tapi Ancaman Yang ada Kesulitan Yang dihadapi Jemaat Ini Adalah Dari Dalam Keterbatasan SDM Tapi Juga Keterbatasan Finansial Wajar Secara Jumlah Sedikit Finansial Juga Pasti Akan Kurang Terlebih Juga Sumber daya Manusianya Juga Kurang Saya jadi Ingat Kembali GKI Rengas Dengklok Itu Rata-rata Lulusannya Adalah SMA Sebagian Sebagian Besarnya Juga Ada Yang SMP Secara Sumber Daya Manusia Memang Ya Bukan Mengecilkan Peran Mereka Tetapi Sangatlah Kurang Ketimbang Mereka Mereka Yang sudah Menembus Sampai S1 Atau Penyugah S2 Sudah Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Sendiri Menyatakan Di dalam Ayat Yang Kedelapan Tadi Aku Tahu Bahwa Kekuatanmu Memang Tidak Seberapa Bagaimana Kekuatan GKI Kaping Polri Saya selalu Membaca Apa Kegiatan Kegiatan Sinoda Dan Sebagainya Peran GKI Kaping Polri Itu Cukup Besar Sumbangan Ke Bencana Ini Ataupun Kegiatan Kegiatan Ini Terkadang Saya melihat Dari Persembahan GKI Kaping Polri Secara Finansial Cukup Kuat Terima Kekasih Tetapi Kalau Kita Bicara Philadelphia Jangan Harap Tapi Justru Sesudara Semuanya Itu Dipakai Oleh Jemaat Philadelphia Menjadi Tantangan Sekaligus Harapan Yaitu Ketika Kota Ini Menjadi Kota Yang Penting Dan Strategis Karena Berada Di Sebuah Jalan Raya Perdagangan Dari Asia Ke Eropa Dan Juga Sebaliknya Jemaat Ini Menjadi Jemaat Yang Terbuka Menjadi Jemaat Yang Memberi Kesempatan Bagi Siapapun Yang Sedang Dalam Perjalanan Karena Bisnisnya Karena Perdagangannya Mereka Boleh Mampir Mereka Boleh Tinggal Berapa Waktu Berapa Saat Dan Menjadi Bagian Walaupun Menjadi Simpatisan Ini Ini Menjadi Jemaat Ini Tetap Eksis Tetap Terus Bertumbuh Sudah Dekasih Dan Tetap Terus Berada Jemaat Jemaat Yang Lainnya Laude Kia Pergamus Tiatira Sardis Smyrna Adalah Jemaat Jemaat Yang Pada Akhirnya Tenggelap Dan Hilang Tinggal Philadelphia Apalagi Ketika Terjadi Ancaman Sesudara Ancaman Dari Musuh Musuh Terutama Kau Muslim Pada Waktu Itu Ketika Muslim Menyerang Dan Menguasai Turki Karena Memang Philadelphia Berada Di Asia Kecil Wilayah Daripada Turki Itu Sendiri Tapi Philadelphia Tetap Mampu Bertahan Karena Kesetiaan Mereka Yang Lain-lain Kompromi Yang Lain-lain Demi Rasa Nyaman Demi Kepentingan Diri Akhirnya Mereka Meninggalkan Gereja Meninggalkan Imannya Tetapi Philadelphia Tetap Bertahan Bahkan Ketika Serangan Di abad 12-13 Dari Kaum Muslim Philadelphia Masih Sampai Dengan Abad Ke 19 Tapi Akhirnya Memang Lenyap Juga Karena Tergerus Dengan Zaman Sudah Dekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Kita Bicara Gereja Bisa Bertahan Gereja Masih Bisa Berjuang Gereja Masih Bisa Melayani Gereja Masih Bisa Berperan Kuncinya Apa Kuncinya Diman Sudah Dekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Betul Memang Kunci Yang Pertama Adalah Bagaimana Kita Menunjukkan Dan Memperlihatkan Sikap Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Tidak Kompromi Dengan Segala Apapun Apalagi Dengan Dosa Dan Segala Sesuatu Yang Melahirkan Kejahatan Kesetiaan Dan Mengedepankan Berarti Mengedepankan Kehendak Tuhan Dekasih Di dalam Tuhan Yesus Inilah Gambaran Daripada Jemaat Atau Gereja Philadelphia Dekasih Di dalam Tuhan Yesus Tetapi Yang Menarik Adalah Ketika Tuhan Mengatakan Aku Telah Membuka Pintu Gereja Ini Selain Bisa Bertahan Tapi Gereja Yang Berkat Yang Mendatangkan Kebaikan Bagi Banyak Orang Menjadi Gereja Yang Memberi Kesempatan Bagi Banyak Orang Supaya Banyak Orang Diselamatkan Mereka Tidak Sungkan Sungkan Mereka Tidak Khawatir Membuka Diri Kepada Banyak Orang Walaupun Mereka Berbeda Sudah Dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Gereja Membuka Diri Firman Tuhan Disampaikan Ketika Gereja Mampu Membuka Diri Maka Modalnya Mereka harus Tetap Terus Tekun Memelihara Kehidupan Imannya Ketika Gereja Mampu Membuka Diri Maka Lahirlah Kebaikan Kebaikan Di dalamnya Kebaikan Bagi umat Itu sendiri Yang dirasakan Tapi Juga Kebaikan Yang dirasakan Oleh Orang Lain Sudah Dalam Kenyataannya Ada Situasi Yang Mengancam Ada Situasi Yang Menjadi Pergemulan Ada Godaan Godaan Tetapi Bagi Jemaat Philadelphia Sesudara Mereka Justru Setia Kepada Tuhan Tidak Pernah Kompromi Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Bahkan Juga Dia Tekun Menunggu Kedatangan Tuhan Oleh Karena Itu Mereka Tetap Menang Walaupun Ada Banyak Pertentangan Ada Pencobaan Ada Tawaran Yang Menggoda Mereka Tetapi Ketika Umat Ini Menang Mereka Digambarkan Seperti Sokoguru Sokoguru Di dalam Bait Suci Allah Sehingga Allah Disana Dijunjung Dan Ditinggikan Sokoguru Itu gambaran Dari Pilar Pilar Yang Memujudkan Bagaimana Bangunan Itu Bisa Ditahan Oleh Ditopang Olehnya Sehingga Bangunan Itu Kelihatan Tapi Pengertian Sokoguru Disini Berubahan Karakter Dan Moral Mereka Ketidak Berubahan Mereka Di dalam Menunjukkan Peran Mereka Ketidak Berubahan Mereka Di dalam Iman Percaya Mereka Walaupun Dalam Kenyataannya Ada Banyak Hal Ada Banyak Kesempatan Untuk Mengubah Mereka Tetapi Mereka Tetap Bertahan Bagaimana Yang Mau kita Pelajari Sesudara Dengan Tema Kita Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Mari Kita Belajar Dari Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Pada Diri Jemaat Piladel Pia Tadi Kita Lihat dulu Sekarang Diri Kita Situasi Kita Pada Jaman Sekarang Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Bergerja Ada Banyak Aliran Ada Banyak Gereja Gereja Yang Alirannya Macem Macem Sampai Ada Gereja Yang Juga Gelap Bukan Berarti Ibadahnya Di Tempat Gelap Tapi Benar Juga Ada Gereja Yang Gelap Gelapan Satan Church Gereja Setan Alirannya Sudah Macem Macem Tapi Juga Gayanya Juga Modelnya Dalam Ibadah Ibadah Mereka Juga Bermacam Macem Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Biasanya Kita Selalu Membanding Bandingkan Bukankah Rumput Tetangga Itu Selalu Dilihat Lebih Hijau Daripada Rumput Kita Kan Kalau Rumput Kita Dilihat Dirasakan Kurang Hijau Kita Cari Kita Jajan Atau Nengok Di mana Ke Mereka Ke Tetangga Kita Apa Yang Terjadi Di Sana Lalu Pada Akhirnya Bagi Mereka Yang Tidak Mengerti Seringkali Mentah Mentah Kita Impor Di tempat Mereka Lalu Kita Kondisikan Di Gereja Kita Padahal Gereja Kita Sendiri Punya Identitas Sendiri Tapi Seringkali Ada Banyak Orang Tidak Berpikir Bijak Tidak Berpikir Luas Mereka Memaksakan Yang Hebat Gereja Yang Kreatif Gereja Yang Inovatif Adalah Gereja Tetangga Kita Nah Kalau Kita Tidak Mengikuti Cara Mereka Kalau Kita Tidak Mengkondisikan Pelayanan Kita Ibadah Kita Seperti Mereka Pasti Gereja Kita Akan Ditinggalkan Pasti Gereja Kita Akan Semakin Kecil Semakin Berkurang Semakin Memimpin Gereja Sebenarnya Bukan Pendeta Bukan Penatua Bukan Saudara Pun Juga Yang Memimpin Gereja Itu Adalah Tuhan Yesus Sendiri Sebagai Kepala Gereja Nah Kalau Kita Sebagai Jemaat Misalnya GKI Kping Power Saya Mendengar Waktu Yang Lalu Jumlahnya Bisa 700 800 900 Berapa Kali Kebaktian Dicumlahkan Totanya Sekitar Itu Tetapi Untuk saat Sekarang Ini Dua Kali Kebaktian Pagi Dengan Sore Kurang Lebih 300 Orang Kemana Mereka Ya Memang Ada Cara-cara Tentu Untuk Bisa Menganalisanya Jangan Langsung Menyimpulkan Ini Karena GKI Kping Poy Atau GKI Pada Umumnya Tidak Mengikuti Gereja-gereja Yang Sedang Semarak Yang Luar Biasa Itu Yang Pertumpuhan Yang Luar Biasa Apakah Saudara Gereja Dipenuhi Oleh Manusia Manusia Mereka Menyanyi Pujang Dengan Semarak Full Band Mereka Bercinkrak Cinkrak Bertepuk Tangan Dan Sebagainya Tapi Kalau kita Melihat Hati Perhati Ternyata Motivasinya Hanya Mereka Pengen Dilayani Pengen Dipuaskan Apakah Saudara Bangga Kalau Setiap Umatnya Itu Memiliki Motivasi Seperti Itu Hanya Pengen Mendapat Bukan Memberi Pengen Dilayani Bukan Melayani Sudah Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kalau Itu Yang Terjadi Berarti Umat Itu Belum Memahami Arti Panggelandup Sebagai Pengikut Kristus Sudah Kekasih Lebih Baik Jemaat Kita Semakin Berkurang Tetapi Mereka Memiliki Motivasi Yang Luhur Motivasi Yang Benar Dan Selalu Terpanggil Untuk Selalu Melakukan Yang Terbaik Untuk Sesamanya Untuk Lingkungan Sekitarnya Sudah Kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Kita Belajar Tentang Bagaimana Kita Berhadapan Dengan Panggelandup Kita Sebagai Gereja Tuhan Maka Jujurlah Bahwa Memang Kita Juga Dihadapkan Dengan Lingkungan Sekitar Kita Ada Ajaran Ada Gaya Yang Berbeda Ibadahnya Berbeda Isi Atau Cara Khotbah Yang disampaikan Cara Doanya Juga Berbeda Beda Sampai Puji-pujian Yang dinyanyikan Caranya Berbeda Kalau Di Gereja Anu Nyanyiannya Diulang Diulang Minggu Depan Diulang Ulang Lagi Kalau Di GKI Nyanyiannya Kalau Nggak NKB KJ Atau PKJ Tapi Sudara Jangan Kecil Hati Kalaupun Nyanyian Kita KJ PKJ NKB Syair Liriknya Itu Syarat Dengan Makna Memberikan Kekuatan Memberikan Arti Bagaimana Kita Memahami Sebagai Orang Yang Harus Bersaksi Misalnya Bagaimana Ketika Kita Mengalami Keluh Kesah Penderitaan Sebagainya Ada Banyak Lagu-lagu Yang Dibuatnya Itu Tidak Sembarangan Hasil Daripada Pergumulan Hasil Daripada Perenungan Itu Bukan Hanya Memuatkan Demi Hidup Mereka Yang Membuatnya Tapi Juga Kita Yang Mendengarnya Kita Yang Memperhatikan Yang Merenungkan Lirik Demi Liriknya Itu Yang Merasa Kecil Hati Tapi Kalaupun Suasana Tapi Pak Kalau GKI Itu Cara Menyanyikannya Enggak Enak Maklumlah Kalau NKB KJ PKJ Itu Lebih Banyak Lagu Lagu Klasik Bukan Lagu Lagu Populer Rohani Bukan Lagu Lagu Modern Ya Kita Akui Tapi Kita Harus Berkreasi Kita Bisa Berinovasi Bagaimana Kita Menyanyikan Sehingga Lagu Lagu Yang Kita Miliki Itu Betul Betul Kita Terima Betul Betul Kita Menikmatinya Kenapa Kalau Kita Pergi Ke GKI Gejaya Yogyakarta Dengan Lagu Yang Kita Gunakan Dari KJ Atau Menyugah NKB Jemaatnya Meluber Di sana Kita Bisa Belajar Kesana Sudah Dikasih Di dalam Tuhan Semungkin Cara Kreasi Kita Seminggu Sekali Satu Lagu Itu Kita Nyanyikan Kita Belajar Bersama Sama Kita Ulang Minggu Depan Di saat Kesempatan Tertentu Kita Ulang Lagu Itu Sehingga Perbenaran Lagu Kita Banyak Dan Kita Tidak Tadi Disini Kita Menyanyi Dengan Penuh Sukacita Karena Dengan Nyanyian Itu Nama Tuhan Dimuliakan Kita Menyapa Tuhan Juga Kita Memuci Dan Meningikan Tuhan Jangan Hanya Sekedar Bibir Yang Bergerak Bergerak Ikutin Kalau Memang Kita Tidak Bisa Ikutin Apa Yang Dipandu Pemandu Pujian Sudah Dikasih Di dalam Tuhan Memang Harus Ada Sesuatu Yang Kita Sengajakan Ketika Kita Beribadah Bukan Yang Sekedar Duduk Dengan Tenang Lalu Kita Mendengarkan Pirman Tuhan Selesai Kotbah Ada Kolekta Yang Disampaikan Selesai Berarti Hanya Sekian Persen Kita Beribadah Seluruhnya Dari awal Sampainya Selesai Merupakan Bagian Kita Ada Di Dalamnya Sudah Dikasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Jikalau Di GKI Contoh Nyanyian 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 Yang Bahasa Roh Juga Masuk Ke GKI Lalu Dipaksakan Karunia Bahasa Roh Harus Juga Didapat Oleh Setiap Anggota Jemaah Maka Kita Akan Melihat GKI Yang Aneh GKI Yang Membingungkan Buat Kita Kok Ibadah GKI Seperti Itu Karena Di GKI Tidak Ada Doa Yang Dibaringi Dengan Suara Yang Ledak Ledak Dengan Bahasa Roh Itu Katanya Sudah Dikasih Di Dalam Tuhan Yesus Tapi Kalau Bicara Tentang Lagu Atau Puji Pujian Tergantung Bagaimana Kita Menghasilkan Kreasinya Oleh Karena Itu Jangan Berpuas Dengan Apa Yang Pernah Kita Lakukan Kalau Sudah Punya Ide Dan Sampaikan Itu Kepada Komisi Musik Gereja Supaya Gereja Itu Ya Musiknya Semarak Pemanu Pujiannya Juga Menguasai Lagu Tidak Hanya Sekedar Saya Pernah Geram Dalam Hati Ketika Saya Mimpin Di Subah Jemaat Di Bandung Pemanu Pujian Sendirian Pakai Kaos Bawahannya Jin Ada Bolong Bolongnya Lalu Pakai Sendal Lagi Ini Melayani Atau Apa Lalu Tidak Menguasai Pujian Jemaat Akan Bosan Jemaat Tidak Akan Akan Betah Lagi Di Dalamnya Kalau Kita Sekedar Saja Sekedar Melakukan Tugas Saya Sudah Memenuhi Berdiri Disana Harus Saya Menghayati Kenapa Saya Berdiri Disana Dan Bagaimana Saya Membawa Pujian Itu Dekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Dan Juga Haya Yang Lain Dekasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Di Lingkungan Kita Ada Banyak Hal Yang Bisa Mempengaruhi Diri Kita Yang Bisa Menggoda Kita Misalnya Kalau Orang Mau Ikut Yesus Kristus Yang Penting Percaya Udah Dibaptis Gak Usah Ikut Kateksasi Oh No GKI Masih Punya Aturan Dan Aturan Supaya Semuanya Tertib Semuanya Itu Bisa Tertata Dengan Baik Tidak Sembrono Tidak Sembarangan Sehingga Kehilangan Makna Kenapa Ada Aturan Kenapa Ada Tata Gereja Mengaturi Itu Dan Sebagainya Supaya Kita Melihat Maknanya Di Balik Setiap Aturan Pun Juga Ada Sesuatu Yang Baik Dimana Dalamnya Kita Bisa Memuliakan Nama Tuhan Sudah Kekasih Dalam Tuhan Isus Jangan Kita Berpikir Yang Penting Kan Mereka Percaya Kalau Banyak Orang Percaya Dan Tidak Perlu Repot Keteksasi Maka Gereja Semakin Membludak Sesudara Kalau Tolak Ukurnya Adalah Pertumbuhan Anggota Saja Maka Kita Harus Merenung Dan Mempertanyakan Ulang Kekasih Di Dalam Tuhan Isus Bertambah Jangan Dipakai Sebagai Tolak Ukur Gereja Seolah Kita Sudah Berkreasi Ataupun Melakukan Inovasi Kekasih Di Dalam Tuhan Isus Kristus Kreasi Dan Inovasi Memang Bukan Satu Satunya Untuk Bagaimana Jemaat Dan Umat Gereja Itu Bisa Bertumbuh Kalau Kreasi Dan Inovasi Hanya Hanya Sekedar Saja Sesedara Tapi Bagaimana Kita Menghayati Panggilan Hidup Diri Kita Sebenarnya Sebagai Pengikut Kristus Sebagai Orang Orang Yang Sudah Diselamatkan Di Dalam Kristus Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Isus Kristus Dengan Betul Bahwa Dengan Berkreasi Dan Berinovasi Kita Bisa Melakukan Sesuatu Terbosan Terbosan Yang Lama Yang Lalu Yang Membuat Kita Jenuh Yang Membuat Kehilangan Makna Pada Diri Kita Maka Kita Berani Melakukan Terbosan Terbosan Tetapi Tetap Mengacu Kepada Rambu Rambu Supaya Kita Tidak Kehilangan Identitas Diri Sebagai Gereja Reformasi Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Isus Kristus Kreatif Dan Inovatif Tetapi Tidak Kehilangan Identitas Sebagai Gereja Yang Sudah Direformasi Gereja Yang Dimana Kalau Kita Mau Membuka Pintu Sebagaimana Jemaat Piladepia Mereka Tidak Kehilangan Identitas Diri Sebagai Umat Yang Tetap Setia Kepada Tuhan Mereka Tidak Mencampur Aduk Ajaran Ajaran Yang Ada Tapi Mereka Menunjukkan Bagaimana Kualitas Itu Terus Dibangun Dan Sudah Kekasih Ketika Kita Berkreasi Dan Inovatif Biarlah Semuanya Mengarah Untuk Kesempatan Bagaimana Memakai Saudara Dan Saya Supaya Keselamatan Itu Tersebar Supaya Keselamatan Atau Injil Tuhan Itu Diterima Didapat Didengar Dirasakan Oleh Orang Orang Lain Yang Belum Mendapatkan Jangan Jauh Jauh Kalau Kita Berani Mari kita Tunjukkan Lagi Apa Arti Bersaksi Disitulah Kita Harus Berkreasi Kita Harus Mencari Inovasi Supaya Banyak Orang Di Sekeliling Kita Yang Belum Percaya Pada Krisus Lewat Perbuatan Kita Lewat Pelayanan Kasih Kita Lewat Kebaikan Kita Mereka Melihat Kasih Dan Kebaikan Di Dalam Krisus Yesus Tidak Perlulah Kita Datang Kepada Mereka Membawa Injil Atau Alkitab Kita Lalu Bertobat Kerajaan Allah Sudah Dekat Kalau Kamu Tidak Bertobat Dan Percaya Pada Yesus Kamu Akan Masuk Api Neraka Kalau Kita Mengabarkan Yesus Seperti Itu Sudara Akan Mati Konyol Dilemparin Kali Dan Itu Tidak Akan Menjadi Daya Tarik Buat Mereka Tapi Perbuatan Kita Akan Menjadi Daya Tarik Buat Mereka Sudah Kekasih Berkreasi Dan Berinovasi Bukan Hanya Sekedar Ada Di Dalam Karena Ketika Kita Bicara Tentang Gerija Berarti Bicara Tentang Saudara Dan Saya Kita Bisa Berkreasi Di Luar Kita Dalam Kerangka Bagaimana Kesempatan Keselamatan Itu Juga Diperoleh Oleh Orang Orang Yang Sampai Sekarang Ini Mereka Masih Hidup Di Dalam Kegelapan Sudah Kekasih Di Tuhan Yesus Kristus Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Tidak Membatasi Dalam Ibadah Saja Yang Semarak Yang Luar Biasa Ada Artisnya Dan Sebagainya Ada Pulbennya Inovasi Dengan Mengambil Dari Cara Gereja Yang Lain Sudah Kekasih Di Dalam Tuhan Yesus Namun Kita Berkreasi Dan Berinovasi Menjadi Cara Kita Sebagai Gereja Yang Terus Menerus Memenuhi Kebutuhan Umat Jemaat Pilih Pilih Jemaat Kecil Finansial Kecil Tapi Gereja Ini Sekelilingnya Banyak Sekali Kebun Anggur Yang Baik Lewat Itu Mereka Bisa Membiayai Diri Lewat Itu Bisa Menjadi Berkat Bagi Anggota Jemaat Yang Tidak Mampu Ketika Saya Tadi Waktian Pertama Bertanya Ada Seorang Yang Mengangguk Apakah Gereja GKI Kaping Pol Terang Melakukan Satu Program Untuk Bedah Rumah Lalu Ada Jemaat Yang Angguk Oke Puji Tuhan Berarti Uang Yang Ada Tidak Disimpan Di Deposito Saja Mengendap Berbunga Dari Jemaat Dikembalikan Untuk Jemaat Dan Menjadi Berkat Dan Berguna Dengan Tepat Ada Banyak Gereja Yang Berpikir Merauk Uang Sampai Pernah Saya Datang Untuk Mendatangi Seorang Anggota Jemaat Simpatisan Simpatisan Dititipin Oleh Orang Tuanya Dari Pematang Serta Pak Pendeta Tolongin Anak Saya Ini Karena Anak Saya Ini Setelah Dia Menikah Dengan Yang Tidak Seiman Itu Tidak Pernah Lagi Ke Gereja Tapi Satu Saat Istrinya Menjadi Kristen Anak Anak Sudah Dibapis Tapi Sejak Itu Mereka Tidak Pernah Datang Ke Gereja Saya Khawatir Oke Inang Saya Akan Datang Jam Sembilan Malam Dia Baru Pulang Kerja Lalu Saya Menyampaikan Tujuan Datang Ke Dia Lalu Dia Menjawab Begini Hah Ngapain Ke Gereja Oke Gereja Itu UUD Ujung Ujung Duit Ada Orang Yang Berpikir Seperti Mungkin Dia Pernah Berada Dalam Satu Jemaat Tertentu Tetapi Jemaat Mata Duit Apa Apa Persembahan Apa Apa Sampul Apa Apa Ini Dan Sebagainya Lalu Peran Untuk Kegiatan Kegiatan Jemaat Minim Pelit Apalagi Jemaat Yang Membutuhkan Harus Dulu Rapat Dulu Berapa Kali Ini Perlu Nggak Dibantu Jemaat Ini Harus Dulu Disurpay Waduh Mestika Seperti Seperti Gereja Sudah Dikasih Di dalam Tuhan Yesus Krisus Harusnya Lewat Finansial Bisa Menjadi Alat Nama Allah Dimuliakan Kita Harus Mampu Melakukan Terbosan Terbosan Waktu Saya Melayani DGKI Rengas Denklok Finansial Minim Saya Sebagai Pendeta Sekian Puluh Persen Disupport Oleh Klasis Karena Jemaat Ini Kalau Penuh Memberikan JHP Buat Saya Agak Sedikit Goyah Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Lain Ada Kegiatan Kegiatan Yang Lain Yang Mungkin Harus Distop Atau Ditiadakan Inilah Perkembangan Jemaat Kecil Tapi Ketika Saya Melayani Di Sana Bukan Berarti Walaupun Kita Jemaat Kecil Lalu Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Untuk Orang Lain Saya Ingat Jana Miskin Yang Hanya Memberi Dua Peser Uang Saya Ingat Jemaat Makedonia Yang Kecil Ia Bisa Berperan Untuk Jemaat Yerusalem Yang Besar Lalu Saya Katakan Kita Juga Bisa Berbuat Sesuatu Kebetulan Waktu Itu Sesudara Ada Jemaat Yang Tinggal Itu Tidak Layak Lantainya Tanah Kalau Hujan Gede Yang Sudah Bolong Di Mana Mana Saya Bisa Ngelus Dada Lalu Saya Tantang Kepada Majisma Mau Enggak Bikin Program Bedah Rumah Kalau Bedah Yang Pertama Pak Pendeta Uangnya Dari Mana Jangan Kewati Kalau Kita Berniat Melakukannya Selalu Ada Jalan Keluar Lalu Saya Katakan Begini Kita Jual Program Kan Dana Itu Banyak Mengendap Di Jemaat Jemaat Besar Waktu Saya Berikan Proposal Ke Jemaat GKI Kayu Putih Rekan Majelis Tolong Bantu Kami Punya Program Ini Tapi Kami Tidak Punya Kas Tidak Punya Dana Untuk Pelayanan Ini Dan Mereka Ternyata Suka Cita Men Support Lalu Anggota Jemaat Ini Akhirnya Dibangun Rumahnya Layak Tidak Kedinginan Pada Saat Hujan Tidak Kepanasan Pada Saat Siang Hari Ini Hasil Daripada Kreasi Dan Inovasi Yang Jemaat Dilakukan Jangan Khawatir Walaupun Begitu Banyak Keterbatasan Keterbatasan Di Dalam Diri Kita Kita Bisa Melakukannya Kalau Kita Duduk Bersama Kalau Kita Membicarakannya Bersama Sama Tapi Juga Yang penting Adalah Tuhan Pemimpin Kita Tuhan Kepala Gereja Yang Akan Mengarahkan Segala Sesatunya Sehingga Segala Pelayanan Dan Bentuk Kegiatan Kegiatan Yang Lain Bisa Menjadi Bermakna Bisa Menjadi Sesuatu Yang Berguna Bisa Menjadi Berkat Bagi Setiap Orang Yang Menerimanya Oleh Ketika Sudara Mari Apa Yang Bisa Sudara Lakukan Ketika Kita Menjadi Bagian Persekutuan Kita Sebagai Gereja Tuhan Oleh Ketika Kita Mau Berkreasi Dan Inovasi Biarlah Kita Memiliki Rasa Percaya Diri Karena Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Adalah Yang Memiliki Pede Percaya Diri Tidak Mudah Tergoda Tidak Merasa Kecil Kalaupun Tetangga Gereja Yang Lain Mereka Luar Biasa Dan Semarak Dan Sebagainya Jangan Merasa Menjadi Lemah Walaupun Goncangan Dari Gereja Tetangga Yang Menggelora Tapi Terkadang Gereja Gereja Menggelora Itu Miskin Pelayanan Kasih Sudara Kekasih Walaupun Kita Miskin Secara Finansial Tapi Pelayanan Kasih Kita Kaya Itu Berangkat Dari Bagaimana Kita Berkreasi Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Adalah Gereja Yang Pekat Yang Pekat Terhadap Kemampuan Dan Kemauan Kemampuan Dan Kemauan Diri Kita Tapi Juga Kemampuan Dan Kemauan Jemaat Sebenarnya Jemaat Maunya Apa Kita Pekat Tapi Juga Melihat Kemampuan Mereka Kita Berdayakan Kita Pakai Beri Kesempatan Pada Mereka Jangan Biarkan 4L Lagi 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 Mungkin Itu 4L 8L Disinilah Kita Merlukan Kepekan Kita Saya Salah Mengatakan Pada Pengurus Di kami Itu Punya Wilayah Sembilan Sembilan Wilayah Kami Memberi Namanya Kombas Komunitas Basis Sedara Teman Teman Pengurus Pekat Di Setiap Kombas Komunitas Basis Untuk Melihat Kemampuan Jemaat Supaya Kita Tidak Mentok Pada Saat Kita Membutuhkan Pada Saat Pemilihan Penatua Ataupun Juga Orang-orang Yang Terlibat Di Dalam Kepanitiaan Kepanitiaan Tertentu Dan Itu Memang Cukup Sangat Berhasil Ketika Sang Koordinator Itu Pekat Akan Wilayahnya Melihat Kemampuan Mereka Tapi Juga Kemauan Mereka Mereka Bersama-sama Untuk Boleh Sampai Pada Tujuan Yang Diharapkan Bersama Tari Gereja Yang Kreatif Dan Inovatif Adalah Gereja Yang Pantang Menyerah Untuk Terus Memberi Yang Terbaik Walaupun Di sana Sini Begitu Banyak Keterbatasan Keterbatasan Ingat Jemaat Philadelphia Ia Exist Sejak Abad Pertama Sampai Dengan Abad Yang 19 Itu Luar Biasa Karena Mereka Tidak Bagaimana Makna Panggilan Itu Betul-betul Dinyatakan Sudah Dikasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ulang Tahun GKI Kaping Polri Yang Ketiga Puluh Di bulan Februari Yang akan Datang Agak Menjadi Momen Bagi Kita Kalau Kita Bersama-sama Berperan Bagaimana Kita Bersama-sama Memberi Diri Bagaimana Kita Bersama-sama Mengkomunikasikan Sehingga Pada Akhirnya Saudara Kita Mengarah Kepada Tujuan Cita-cita Yang kita Harapkan Bersama Bukan Sebagai Sesuatu Yang Mustahil Kalau Pada Akhirnya GKI Kaping Polri Menjadi Gereja Yang Berkarakter Dan Memiliki Kompetensi Tertentu Sehingga Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Apapun Selalu Siap Siap Orangnya Siap Bentuk-bentuk Programnya Dan Sebagainya Finansialnya Juga Siap Semuanya Itu Kembali Pada Diri Kita Siapa Diri Kita Di Alapan Tuhan Selamat Berkarya Selamat Terus Berkreasi Selamat Memberikan Dan Menyampaikan Inovasi Inovasi Yang Membangun Yang Membuat Jemaat Angat Jemaat Rukun Jemaat Selalu Guyuk Jemaat Selalu Pekat Dan Peduli Sehingga Pergumulan Orang Lain Menjadi Pergumulanku Juga Jemaat Yang Betah Ada Dalamnya Karena Disambut Welcome Orang Yang Menyambut Di Dalam Ibadah Hari Minggu Tidak Hanya Bersalaman Dengan Muka Yang Masam Tetapi Juga Puls Semang Menatap Mata Dengan Hangat Sehingga Mereka Diterima Jangan Sama Sesudara Ada Orang Yang Melaporkan Saya Nggak Mau Lagi Ke GKI Kaping Mori Kenapa Saya Baru Pertama Kali Di Sana Tapi Saya Tidak Merasa Disabut Saya Tidak Disapa Saya Nggak Ditanya Siapa Nama Saya Berasal Dari Mana Ngapain Ada Orang Orang Yang Membutuhkan Penerimaan Ada Orang Orang Yang Ingin Dilayani Seperti Itu Maka Bagian Kita Untuk Mendapat Boleh Setidaknya Mencukupkan Apa Yang Mereka Perlukan Itu Kalau Banyak Orang Yang Mempunyai Karakter Yang Seperti Itu Akhirnya Mereka Tidak Lagi Mau Datang Ke Gereja Kita Semakin Kosok Kursi Kursi Mari Kita Bersama Terus Berjuang Bersama Dengan Tuhan Supaya Bukannya Sekedar Kursi Kursi Ini Yang Kosong Terisi Pada Saatnya Nanti Tetapi Juga Umat Digugah Menjadi Umat Yang Sungguh Mau Melayani Tuhan Umat Yang Memiliki Kepekaan Dan Kepedulian Kepada Dunia Dan Juga Kepada Sesama Tuhan Memberkati Saudara Saya Amin Kita Satu Sejenak Semen �마 at Hai Hai TV technology Semen Al Nhan OBZIN Semen Yeng K Parents U Semen Kis D Terima kasih Terima kasih Dan hidup yang kekal Saudara kita menaikkan Dua syapat kita dan kita nanti Mengakhirinya dengan Dua Bapak kami dinyanyikan Mari kita bersatu dalam dua syapat Kereja tetap terus berjuang Bapak di surga Kereja tetap terus melihat Dunia sekitarnya dan juga menyesuaikan Melakukan Adaptasi-adaptasi tetapi Dengan tidak Kehilangan identitas diri Penyesuaian-penyesuaian Itu supaya jemaat Dan umat mampu Dipasilitasi Untuk boleh mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Sekaligus perjumpaan mereka Dengan sesama Biarlah melalui bentuk Ibadah, bentuk ajaran Dan juga kegiatan program-program Tertentu Kami boleh mengarahkannya Kesana ya Bapak Kami berdoa untuk setiap pergembulan Jemaat Mereka yang sedang berbeban berat Oleh karena masalah-masalah Di tengah-tengah keluarga Masalah-masalah Keuangan keluarga Masalah di tempat mereka kerja Menjalani usaha-usahanya Masalah Dalam pasangan hidupnya Bahkan diantaranya mereka yang masih terus Merindukan mendapatkan pasangan hidup Masalah ketika mereka sekian tahun dalam Kehidupan Pernikahannya belum dikaruniai Anak Demikian juga Segala sesuatu Yang menjadi beban dan pergembulan mereka Kuatkan mereka Mampukan mereka untuk menghadapi Semuanya itu dengan setia Dengan sabar Dengan tabah Dengan berharap kepada engkau Karena engkau sekali-kali Tidak membiarkan diri kami Engkau sekali-kali Tidak pernah meninggalkan kami Oleh karena itu Kami menyerahkan pergembulan Pergembulan cemat Kedalam tangan Tuhan Bahkan sekalipun mereka harus berhadapan Dengan beban perat Biarlah mereka juga tetap Sukacita Bahkan engkau pakai mereka Untuk boleh melihat Sukacita yang sejatinya Di tengah-tengah Kesusahan sekalipun Biarlah dengan iman Mereka mampu Melakukan semuanya itu Kami juga berdoa Untuk jemaat yang sedang Mengalami kesusahan Oleh karena sakitnya Baik yang sudah lama Ataupun juga Baru-baru ini ya Bapak Apapun yang menjadi bentuk Harapan dan kerinduan mereka Memperoleh Kepulihan dan Kesembuhannya Tuhan yang mengkuduskan Upaya-upaya itu Baik obat yang diminum Ataupun juga dokter Yang merawat Yang memperhatikan Yang memeriksa Kiranya Bapak di surga Perjuangan mereka Tidak menjadi sia-sia Karena mereka juga Menyadarkan diri Penuhnya hanya Kepada engkau saja Sempurnakan proses Perjuangan Kesembuhannya Dan berikan juga Kepulihan yang total Biarlah Tuhan Kuatkan di dalam mereka Melewati Hari demi hari Di dalam kesusahan Oleh karena sakitnya Sebab Kami diajarkan Untuk selalu Bersukacita Bahkan juga bersyukur Di dalam segala hal Ya Bapak kami juga berdoa Saat ini Untuk jemaatmu GKI Kaping Pori Dalam proses Pemanggilan Pencalonan Pemilihan Penatua Tuhan sudah menguning Ya Bapak Dan kau itu Mengatakannya pada kami Dan kau memerlukan kami Sebagai penuhi-penuhinya Jangan biarkan kami Berlama-lama Untuk menjawabnya Jangan berlama-lama Membiarkan proses Harapan itu ya Bapak Oleh karena itu Setiap orang Selalu dipanggil Oleh engkau Kalaupun mereka Pada akhirnya Ditetapkan Biarlah mereka Menyambut dengan Sukacita Biarlah mereka Menyambut dengan Kerenan hati Sambil percaya Bahwa Tuhan Akan melengkapi Mereka Di dalam pelayanan mereka Kalaupun mereka Merasa pesimis Kalaupun mereka Merasa Takut dan khawatir Untuk melangkah Tetapi Jikalau mereka Melihat bahwa Keinginan dan permintaan Itu bukan Keinginan kami Sebagai manusia belakai Tetapi Tuhan yang meminta Demi pelayanan gereja Supaya Jemaatmu dipimpin Biarlah mereka Yakin bahwa Tuhan akan Melengkapi Segala apa yang Mereka butuhkan Di dalam pelayanan Kedepan Kami merindukan Proses ini Berjalan dengan Lancar Agar pada saatnya Ada beberapa Bahkan calon Penatua Yang akan Diteguhkan Kami juga berdoa Bapak Dalam rangka Menyongsong Hari ulang tahun GKI KPM Power yang 30 Apapun yang Dipersiapkan Biarlah kami Boleh menghayati Arti Panggilan kami Sebagai gereja Diri kami Sebagai anggota Dan simpatisan Ketika kami Boleh bersekutu Di dalamnya Melayani bersama-sama Tapi juga Kami melakukan Dan juga Bersaksi Bagi dunia Biarlah Kami boleh Memahami Arti Bagaimana Perjalanan itu Sudah disertai Oleh Tuhan Tetapi juga Bagaimana kami Juga yakin Bahwa perjalanan 31, 32 Sampai selanjut Dan seterusnya Tuhan juga ada Di sana Maka satu hal Yang kami Menyatakan adalah Kami tidak Takut Kami tidak Khawatir Kami tidak Pernah Menyesal Ketika kami Menjadi Bagian Dalam Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Muya Bapak Tetaplah Tuhan terus Memberkati Melalui acara Acara yang ada Biarlah itu Merupakan Ungkapan Syukur kami Atas Pemeliharaanmu 30 tahun Kepada Jemaatmu Disini Jangan Biarkan kami Hanya Terpacu Kepada Eporia Sukacita Kegembiraan Sesaat Belakat Lalu kami Melupakan Arti Kehidupan Bergerja Yang sesungguhnya Kami juga Berdua Untuk Panitia Paskah Dalam kami Menghayati Menyukuri Arti Yesus Yang telah Bangkit Dari kematian Yang memberi Kemenangan Bagi kami Menjadi Jaminan Kebangkitan Pada saatnya Kelaki Bapak Biar kami Terus Syukuri Ini Supaya Kami juga Bangkit Dari setiap Apa Yang Membuat Kami Terpuruk Dari Dosa Bangkit Dari setiap Apa Yang Melemahkan Diri Kami Dari Segala Kemalasan Kehidupan Rohani Kami Biar kami Bangkit Bersama Dengan Tuhan Karena Ada Banyak Pekerjaan Pekerjaan Yang Harus Dilanjutkan Supaya Banyak Orang Diberi Kesempatan Untuk Sabaik Bana Kami Dapatkan Yaitu Sama-sama Diselamatkan Di dalam Kristus Yesus Terima kasih Bapak Di surga Kami menyerahkan Keluarga Kami Anak-anak Kami Kami menyerahkan Situasi Cuaca Dan juga Lingkungan Sekitar Jauhkan Kami Dari Bahaya Kami Nyerahkan Situasi Bangsa Dan Negara Tuhan Pimpin Terus Supaya Ada Kedamaian Supaya Ada Rekonsiliasi Yang Memberikan Keutuhan Satu Dengan Yang Lain Yang Bersama-sama Memikirkan Dan Memperjuangkan Damai Sejahtera Boleh Berlaku Di Muka Bumi Indonesia Tercinta Ini Dengarkanlah Doa Kami Bapak Di surga Dan Sempurnakan Sebagaimana Doa Yang Tuhan Yesus Ajarkan Pada Kami Apa Kami Yang Ada Di surga Diguduskan Namamu Datanglah Kerajaanku Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Beri kami Hari ini Makanan Secukupnya Ampuni Salah Kami Seperti Kami Ampuni Yang Bersalah Pada Kami Jangan Berhubung Kami Dalam Pencobaan Melainkan Lepaskan Kami Dari Yang Jangan Sebab Kau Yang Dunia Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selamat Bapak Bapak Yang Amin 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 Sembilan Sembilan Perkasih Dalam Tuhan Yesus Kini Kita diberi Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Syukur Kita Yang Merupakan Persembahan Terbaik Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Nas Persembahan Diambil Jadi Dari Satu Tawari 29 Ayat Yang Ke 14 Sebab Siapakah Aku Ini Dan Siapakah Bangsaku Sehingga Kami Mampu Memberikan Persembahan Sukarela Seperti Ini Sebab Daripada Mula Segala Galanya Dan Dari Tanganmu Sendirilah Persembahan Yang Kami Berikan Kepadamu Sambil Pertama Kantong Persembahan Diadarkan Kita Bersama Menyanyikan Dari Kidung Jemaat 300 Bet Yang Pertama Sampai Yang Kelima Andaikan Yesus Kau Kau Milikku Maka Kau Berikan Dalam Pembagiku Mengenang Aku Tengah 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 Karena makasih Lagi-lagi Aku sayai Bahwa aku ini Waktu menjelit Dan telah memilih Ibu sebuah Mudah di belakang Dan yang ketah Dan yang Tuhan Tidak darah iku Kau menikmati Akan pencariku Karena susu Kau menikmati Dalam namamu Makin masukkan Kau menikmati Tuhan Karena di belakang Ibu sebuah Ibu sebuah Kau menikmati Mari kita bersama Bapak di belakang Kau menikmati Kau menikmati Di dalam doa Kau menikmati Yang layak Dan sempurna Oleh karena itu Tuhan Ingatkan kami Untuk terus Membagi Kepada orang lain Dan jadikan kami Penyalur berkatmu Di tengah-tengah Keterbatasan Sesama kami Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan Yang telah kau berikan Untuk kami memberikan Persembahan ini Biarlah persembahan ini Boleh menjadi berkat Dan dipakai Hanya untuk Kemuliaan Nama Tuhan saja Hanya dalam Nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa Dan syukur kami Amin Sebagai nyanyian Pengutusan Mari kita bersama Menyanyikan dari Kidung Jemaat 426 W1-4 Kita harus Membawa Kita harus Membawa Berita Kita harus Membawa Berita Ada dunia Dalam Gelap Dan Membenar Ada kasih Dan Namanya Menentang Dan Namanya Menentang Dan Namanya Jadi Remang Pahit Dan Namanya Siapa Kuasa Tuhan Yesus Menentang Tuhan Yesus Menentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus 머 Sekejar formulation Tuhan Yesus Masa Yesus extra Yerga Nolong Kemani Dan Jaser Ayat tiga, wanita. Kita harus membawa berita, ala itu kasih belas. Diberikan putra tugannya, supaya kita lepas. Supaya kita lepas, karena tak jadi remang kami. Dan remang jadi siapa, kuasa Kristus kenyataan. Ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia, tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi, terima sang penembus. Terima sang penembus, bersama-sama. Dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyataan. Ramani dan cemerlang. Harahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sudara pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan menyenang. Amin. Tuhan menyenang. Terimakasih. Terima kasih.